Intro Oke halo semuanya kembali lagi di series Master League Fiorentina episode ke-11 dan ya seperti yang kalian lihat di layar kita sudah sampai di giornata ke-18 dan ya tinggal 2 giornata lagi yang 18 dan 19 pastinya sebelum akhirnya kita masuk ke sesi transfer window dan ya gue berharap sih dari kalian beri masukan untuk transfer kita dan terutama untuk pemain-pemain Italia lah pemain muda Italia atau pemain berbakat Italia yang bisa kita sign ke Fiorentina dan ya untuk pertandingan kali ini kita akan menjalani juga pertandingan terakhir di putaran pertama yaitu menghadapi Atalanta kita akan bertandang ke stadion mereka dan kita akan bertandang juga ke Bologna dan ya kita langsung saja ke pertandingan menghadapi Atalanta pastinya kita akan coba untuk mengganti beberapa line up kita pastinya dalam menghadapi Atalanta ini dan ya beberapa pemain kita sepertinya kelelahan setelah pertandingan kemarin oke gue akan coba untuk masukkan Kristofili menggantikan Kristoforo di lini tengah kita di beri gue coba untuk uh sotil keadaannya lagi gak baik juga oke sepertinya lini depan kita tetap akan seperti itu dan ya Tereau akan coba untuk masuk di bench atau kita jadikan starting aja kita harus merebut poin penuh sih di pertandingan kali ini gue berharapnya sih kita bisa menang di melawan Atalanta walaupun Atalanta merupakan tim yang kuat ya seperti yang kalian tau tidak semudah seperti mereka di musim-musim sebelumnya oke mungkin seperti ini aja di pertandingan kali ini belawannya akan menjadi tidak terlalu susah sih Atalanta gak patut kita perhitungkan oke kita langsung ke pertandingan oke ini dia kita sudah tiba di stadion Atalanta yaitu Atleti Azuri di Italia dan ini merupakan big match yang sebenarnya wajib kita menangkar sih pastinya dimana Atalanta itu tim yang sekarang lagi hebat-hebatnya di Italia dan mereka juga masuk ke Liga Champion dan ya kita menuju ke kick off ball pertama antara Atalanta menghadapi Fiorentina di Jurnal 18 selamat menyaksikan oke battle disana di Sofor Sofili Sofili kasih ke Ribery oke mencari temannya lagi kembali ke Kristofili oke ke tengah ada Ben Asi coba mencari temannya membukar pertahanan dari Atalanta ke Polirola sekarang Polirola dari sisi kanan kembali ke tengah ada Ben Asi lagi oke Ben Asi coba kasih ke Tereau Tereau coba untuk syuting langsung ke arah gawang dari Atalanta tapi masih tidak menemukan targetnya ya itu percobaannya yang cukup bagus terus ditampilkan oleh Tereau tadi oke heading yang tidak sampai tadi umpan ke umpan corner dari Ribery ya Pasialah sekarang masih dekat ke Badel kasih arah ke Astrofili Astrofili dekat saja ke Ribery di sisi kiri coba dikejar oleh pemain belakang dari Atalanta oke berputar disana Ciesa tadi hampir saja masa memasuki menit 12 ini kita mulai bermain agak sedikit menekan tadi Atalanta tapi sekarang Atalanta mencoba melakukan cara balik oke zapata disana sepakan yang keras tapi masih bisa membentuk pemain-pemain kita Lulik kasih ke Hatebor masih gagal Hatebor lagi oke pelanggaran pelanggaran di mana ya sepertinya tidak pelanggaran itu loh wasit Astrofili ya ampun perasaan tadi Astrofili merebut bola bersih loh kita cuma lihat ya ampun yang dilanggar Astrofili tapi yang yang nerima pelanggaran Atalanta Ilicic coba mengambil Friki ke dalam kota final langsung masih gagal sepertinya oke Astrofili oke masih debut Ilicic disana zapata kosong iya bukan zapata gol pertama Atalanta di pertandingan ini kita lihat ini di belakang kita sedikit kenapa terlalu mundur ke arah gawang dan disana tidak terjaga Gomez dan zapata sehingga zapata bisa menghasilkan gol cukup parah pertahanan kita kita kebobolan di menit 17 berkat umpan dari Ilicic tadi kepada zapata ya ampun ini kesalahan ini di belakang kita sih murni lihat bagaimana Gomez tidak langsung menggunakan bola tapi melewatkan bola menuju zapata dan ya 1-0 untuk keunggulan dari Atalanta pastinya di menit 17 menit 18 oleh Dufan Zawata oke terau sekarang tadi Gomez kasih ke Ilicic sana berbahaya melengkopi bagus tadi kasih ke Fazila oke sekarang Kasruvili masih gagal masih dipotong tadi Hatibur kasih ke Raja Zapata disana berbahaya dia sendiri lagi kasih ke Ilicic Lair Ilicic ya ampun blessing yang cukup cantik diciptakan oleh Ilicic tadi dan ya menit 22 kita sudah kebobolan 2-0 berkat permainan yang cukup cantik dilakukan oleh Atalanta melanfaatkan serangan-serangan balik dan mereka menang di tengah kita buah berakabri lini pertahanan kita juga Ilicic menjadi pahlawan Atalanta sejauh ini satu gol dan satu asisnya kita ketinggalan 0-2 2-0 lah di pertahanan kali ini cukup berbahaya bagaimana kita tahu Atalanta tidak terlalu jauh jarak beda poinnya dia dengan kita dan ini akan menjadi masalah sih jika kita kalah di pertandingan ini oke Zapata disana sepakan yang cukup keras masih bisa ditahan oleh Terasiangu tadi oke dikuasai oleh pemain kita Milan Kovic dan gue berharap sih gak Atalanta tidak menambah lumung gol lagi ke gaung kita dan pemain kita semoga bisa bermain lebih baik Galbert disana cuma melewati tapi tidak berhasil Gomez kasih ke Ilicic kasih ke Zapata sekarang coba dijaga peluru-peluru disana gosong sekali Gomez oke ke dalam kota final di Zapata disana tidak ada yang halo dan ya 0-3 dan brest dari Zapata dimana 33 parah sekali permainan pemain-pemain kita di pertandingan kali ini gue berharap kita bisa menampilkan permainan yang cukup baik permainan menyerang menghadapi Atalanta tapi malah kita yang hancur bug belur di bug pertama ini dimana Atalanta sudah unggul 3-0 di menit 33 berkat berhasil dari Duvan Zawata dan satu gol dari Ilicic parah kita parah sekali di pertandingan kali ini ayo come on guys kita harus bisa menambah gol coba satu gol aja atau bisa kita buang pulang satu poin dari Atleti di Azuri ini kedal berkadi Pazela kasih ke Badel oke Kastrofili oke terau disana coba berputar dia oke dilanggar dia dari pemain tapi masih leon dan ya langgaran pastinya itu oke kartu kuning dong Masit ya pastinya Polomino tackle yang sangat keras menuju terau tadi di lini belakang dari Atalanta dan ya itu sebenarnya kalau lolos tadi CSA juga gak direbut bolanya bisa gol itu oke Ribery coba mengambil ayo kita bisa cetak gol dari set piece ini karena gue juga udah terbiasa dengan set piece di PES 2020 dan semoga Ribery bisa mengambil set piece dengan baik oke Ribery disana langsung ke gaul dan masih melebar ke arah kanan dari gaul Atalanta ya ampun padahal gue berharap itu bisa menjadi gol kita di pertandingan kali ini setidaknya mempersempit jarak gol Atalanta dan kita oke Gomez disana kasih ke Zafata Zafata sekarang coba dihalangi dengan COVID berhasil dipotong tadi Riau disana yang dituju tapi masih bisa dipotong oleh pemain-pemain Atalanta Hatebor asik ke arah Gomez di sisi kanan Gomez sana coba diganggu oleh Pak Zela masih berhasil lolos Gomez ke dalam kota Kinalti tadi menuju Ilici tapi masih gagal oke Riau tendangan yang masih tinggi dari gawang Fiorentina selama yang cukup mengerikan dari Atalanta ya di waktu pertama betul-betul kita dihancur leburkan ketika mereka melakukan penyerangan dan ini menjadi pertanyaan yang buruk untuk tim kita oke deron masih ke arah pemain-pemain mereka Ilici disana bagi ke goal sense oke pelanggaran sepertinya jadi pemain kita harusnya hal yang tidak perlu sih ya itu itu enggak pelanggaran dong wasit sebenarnya yang inovasi memang bukan pelanggaran tapi ya wasit di PS memang kayaknya belum di benerin di update DLC2.0 ini Ilici ke dalam kota final disana ada badan mantap sekali Sambola Ribery buka ke arah kanan Ciesa oke coba salangan balik cepat Ciesa kasih terau masih gagal coba masih gagal ya gosin sekarang habis bab pertama dan kita masih ketinggalan 3-0 dari Atalantah berkat brace dari Zapata dan Satipul dari Ilicic ini permainan yang sangat kacau sih di pertandingan kali ini dimana kita benar-benar kecolongan di menit-menit pertengahan berubah pertama oke waktu 2 setelah dimulai Ciesa buang ke dalam eh bawang ke dalam menurutin tadi Ciesa kasih ke Benasi lagi oke Benasi coba masuk ke dalam kota final dikasih teraudan ya itu sepangan teraudan ya offside sepertinya posisi teraudan tadi Ciesa sekarang kasih ke tengah ada badel disana coba diganggu tapi masih gagal ya masih pemain-main Fiontina mengasih bola oke badel disana Ilicic yang mengasih bola sekarang kasih ke Zapata oke berhasil dipotong tadi oleh milan kovic gosin sekarang dia melihat kovic tapi masih mengasih main poin Atalanta oke berbahaya disana oke Gomez sekarang oke dipotong lagi oleh Castrovilli coba buang ke depan tapi masih dikuasai oleh pemain-pemain Atalanta dan dia sepangan yang cukup keras dari Ilicic di Beri di Beri kasih ke arah Tereau Tereau disana coba berutar lewati oke tidak pelanggaran dan memang itu bola yang langsung ditackle ya Castrovilli kasih ke Diberi oke coba ke belakang Tereau lagi bagaimana lini depan kita tidak bisa memaksimalkan peluang-peluang dan coba gue keluarin Tereau dulu kita coba masukin Pedro kita melihat Tereau di pertandingan ini betul-betul buruk bermain dia di lini depan tidak ada peluang yang betul-betul bisa dieksekusi dimana dia punya satu peluang tapi itu pun berakhir dengan offside Castrovilli tadi masih gagal Rafael sekarang kasih buka ke Marcelo tadi Benasi Castrovilli sekarang kasih ke Benasi lagi oke ke dalam kota finali tadi yang ditujuh Pedro tapi sepertinya offside lagi posisi dari Pedro dua pemain penyerang kita agak kesusahan sih untuk menembus dan coba gue akan ubah formasi kita agak susah untuk menyerang dengan 4-3-3 dimana mereka punya lini tengah yang lebih banyak lebih menumpuk disana kita lihat mereka pakai 3-5-2 dan gue coba pakai 4-4-2 di pertandingan kali ini dan semuanya ini bisa menjadi cara kita untuk bisa menembus pertahanan mereka dan oke sepertinya kita akan menggunakan Pedro dan jesa di depan dan gue coba untuk masukin jesal pastinya di sisi kanan oke tebur coba melewati dalbert dalbert masih mengganggu disana tebur oke dalbert masih mengejar tapi masih gagal oke ilijic disana ya ampun pelanggaran ya ya ampun badrits yang melakukan pelanggaran terhadap ilijic dan ya memang sih itu pelanggaran mereka mendapatkan final di pertandingan ini ya ampun gue gak bagi speaker permainan kita yang terlalu kacau di pelanggaran kali ini ilijic mengambil semain milati dan ya itu dia gol ilijic di pelanggaran kali ini gol kedua dia dengan satu asis sama-sama brest dengan zapata tambah tertinggal kita sih di pelanggaran kali ini gue berharap sih tadi ingin memperkecil ketertinggalan tapi malah kita terbobol lagi di penalti yang diterima oleh ilijic tadi ketika dia dilanggar oleh badrits dan ya itu sebenarnya hal yang tidak perlu dilakukan oleh badrits tapi memang kita dalam posisi diserang dan konsentrasi pemain-pemain kita sedikit buyar kita terus terus diserang parah banget kita diperkenan kali ini oke poliro lah kasih ke gezel buka karangan poliro lah coba terbosan ke arah ciesa tapi masih gagal lagi tidak ada peluang sih untuk kita 73 menit dan kita masih belum bisa memecahkan telur kita oke pedro disana coba syuting dia keras halo tadi oleh keeper dari atalanta kacau sih memang kita dipertengikan kali ini oke buang ke depan marcelo tadi poliro lah sekarang kasih ke arah gezel oke buka ke arah ciesa di depan ciesa empat terobosan ke pedro oke posisi yang bagus di pedro dan ya 1 0 1 0 4 1 4 1 maksud gue dan dia ngol beneran kita masih tertinggal sih 3 gol dan setidaknya kita coba perkecil atau ambil seri 41 ini dimomasiki lebih menit 80 semoga kita bisa terus pemen-pemen kita bisa terus menyerang sih jangan sampai kebualan lagi pedro bagus main yang masuk menggantikan trio tadi ketika linik depan kita memang betul-betul perlu adanya gol pocer men kofik kasih ke polirola gesal sekarang oke cari teman arah ke CS tadi oke masih bisa dipotong tadi misil tadi kasih ke muriel sana berbahaya arah kiri ada kastanya oke polirola coba mengganggu kastanya tapi masih gagal aja patah disana blessing yang cukup berbahaya dan iya hat-trick dari zapata dipertahankan kali ini umpan dari kastanya dia manfaatkan dengan baik hat-trick dia dipertahankan kali ini memang berbahaya sekali pemain pemain muda ini diupan zapata dan iya ini belakang kita memang cukup kerompos dipertahankan kali ini gue gak tau kenapa tapi memang parah sekali kita dipertahankan kali ini iya itu placing yang cukup indah sih dilesatkan oleh dovan zapata niatnya ingin mau berkecil gol tapi kita tambah tambah hancur lebur dipertahankan kali ini dan ini sudah memasuki menit-menit akhir pertanyaan bapak kedua dan tentu saja 5-1 itu akan susah banget untuk kita kejar dan iya polirola kita tarik keluar lihat berapa betapa tidak senangnya dia dengan pertanyaan kali ini dimana kita dihancur leburkan oleh Atalanta di stadion mereka coba buka karena Gezel tadi masih bisa dia di Cielo oke Castanje kasih ke Lichich disana Lichich kasih ke belakang ada Palumino di Cielo sekarang buang ke depan saja ada main kok disana oke berhasil dengan kopik buang ke arah kanan ada Gezel ke depan ada Cielo mantap sekali oke Cielo coba buka kedang kotak final oke kedang kotak final langsung ada Pedro tapi masih gagal ya Pedro lagi tapi ya sudah injuri time 4 menit kita tidak akan bisa beruat apa-apa sih 5-1 kekalian terbesar kita di musim ini di awal karir gue melatih Fiorentina pastinya dan ini merupakan kekalan terburuk sih pastinya oke Fazila di sana dan ya 1 menit terakhir ke depan tapi pasti habis bakal habis pertandingan dan ya itu dia skor 51 mewarnai pertandingan kali ini dimana gol kita cuma diciptakan oleh Pedro di menit 80 dan hat-trick dari Zapata membuat kita harus puas dengan cara bermain Atalanta yang memang cukup baik di pertandingan kali ini lebih baik dibanding tim kita dan gue berharap ini menjadi pembelajaran untuk tim kita semoga di pertandingan selanjutnya kita bisa lebih baik ya itu dia hasil kita melawan Atalanta pastinya kekalahan besar 51 yang kita terima dan ya permainan buruk yang ditampilkan tim kita dan ya Torino mengalami kekalahan juga Atalanta menang dari kita 51 Milan mengalami kekalahan juga 1-3 dari Lazio Juventus seri untungnya dan Inter sepertinya dan Napoli akan koko di papan atas ya seperti itu kita semakin jauh tertinggal 7 poin dari pemucat kelasemen yaitu Napoli dan kita turun dari posisi 5 Atalanta naik pastinya dan ini pertandingan yang buruk buruk banget sih penyarang kita gak bisa berbuat apa-apa dan seperti itulah yang kalian lihat bagaimana buruknya sisi pertahanan kita dan ya Iniesta menjadi pemain terbaik Asia buruk sekali kita di pertandingan kali ini dan selanjutnya kita akan bertandang lagi ke Renato de la Ara menghadapi bolonya dan gue berharap sih pertandingan ini kita bisa menampilkan yang baik jangan seperti musim lalu 3 poin wajib sih di pertandingan kali ini ya dan ya Lopez juga dari South America menjadi pemain terbaik gue masih kesal sih kekalahan kita menghadapi menghadapi Atalanta dan memang Atalanta bukan tim tim muda pastinya dan ya ada sepertinya ada masuk manager over tapi gak akan gue ambil sih karena memang di share sini pasti akan bertahan sampai akhir dengan Fiorentina kecuali kalau dipecat sih oke ya kontrolnya mau kecentrate ada sedikit cut skin posin bolonya is not option ya kita gak boleh kalah dari bolonya ya derby derby yang sebenarnya kurang hebat juga sih karena bolonya kan bukan tim papan atas tapi ini derby yang memang harus kita menangkan pastinya tiga poin wajib kita bawa pulang dari Renato Delara oke kita akan mengatur informasi dulu gue sedikit kecewa dengan Tereo di pertandingan sebelumnya dan gue akan coba untuk mulai Pedro dari lini depan 433 gue akan coba lagi di pertandingan kali ini jika memang berhasil berakhir buruk lagi sepertinya kita akan coba untuk ganti tidak menggunakan 433 lagi dan gue akan coba untuk melakukan itu nanti di putaran kedua untuk sisi kanon gue coba untuk masukin CCRS oke banyak sih pemain kita yang siap bertanding di pertandingan kali ini namun ada beberapa pemain yang kurang oke LMF gue coba untuk kekundinasi gue keluarin dulu sih sepertinya oh tidak kita keluarin poliro lah dan mainkan venuti dari menit awal Rasmussen juga dalam kondisi yang terbaiknya Terasiano itu tadi pertandingan yang buruk kebobolan 5 itu keterlaluan sekali sih menurut gue dan ya terauh sepertinya akan gue simpan oke gue akan coba untuk ngatur beberapa pemain dulu sebagai kipar acarangan kita di pertandingan kali ini ya mungkin seperti ini semoga sih gue pernah bisa menang atau kita coba untuk kasih starting Vanky aja di pertandingan kali ini dibanding untuk Pedro gue juga sedikit kecewa dia hanya bisa mencetak satu gol dan walaupun memang dia masuk di babak kedua dan ya kita langsung aja untuk pertandingan menghadapi bolonya di stadion Renato del Ara di jornata ke-19 seri A mesin 2019 2020 gue berharap sih kita bisa memetrik poin dan bolonya juga walaupun ini derby dan ya kita tahu pasti banyak tekanan dari penonton juga pastinya pemain bersiap-siap dulu masuk ke lapangan walaupun gue kecewa dengan pemerintah kita di portanel sebuahnya mereka tampil tidak terlalu fit dan ya utinya kita hancur lebur di stadion Atalanta dan Atalanta mengobrak abrik tim kita dengan sangat tidak baik padahal kita bisa berhasil hampir menahan imbang Juventus kita berhasil menahan dari Milan dan kita menahan seri Inter namun menawan Atalanta merupakan keceroban pemain pun kita pastinya dan gue berharap sih memang ini bisa menjadi titik balik kita menghadapi bolonya dan ya ini starting line up dari bolonya starting line up mereka punya destor depan Sansone Ursulini Sarniano Poli dan Mede di tengah Medel di tengah Tomiyasu Ditz dan lini belakang mereka siapa dan ya starting line up kita di belakang ada Drakovski punya starting Fazila Miran Kovic Vanuti dan Dalbert di belakang Pulgar Surkovski dan Dabo di tengah depan ada Vlahovic Cessa dan Ribery gue berharap sih kita bisa bawa pulang poin full ini pertandingan yang cukup besar pastinya menghadapi bolonya dan oke pick of ball pertama dilakukan oleh bolonya kasih ke korbo di belakang oke direbut oleh pemen kita Pelahovic Pelahovic lihat ke kiri ada Ribery disana oke umpan yang terlalu geras sepertinya dari Pelahovic tadi menuju Ribery masih masih bisa di kasih lagi oleh poin-poin bolonya tapi jatuh di pedal ber tadi wah menabrak Zorkowski tapi Toriano masih ke destro berbahaya sepertinya oke disepotong disana oleh Zorkowski pelanggaran ya itu bukan tackle yang keras sepertinya Sansone mengambil tendangan bebas tadi oke itu sepakan yang cukup keras dari destro Dalbert sekarang dekat saja ke Zorkowski kasih ke belakang ada Dalbert lagi ada Ribery disana coba mencari temannya di lini tengah Zorkowski kasih ke belakang ke arah Pulgar oke gue ke arah Dabo ke Ciesa lagi sekarang Ciesa menunggu pergerakan dari Vanuti untuk membuat penyerangan oke ternyata memberikan ke Dabo dijaga oleh Tommy Asu disana tadi di Dabo tadi hampir merebut bola dari keeper dari bolonya dan ya Ribery bagus berhasil merebut pastinya masih ke arah Ciesa oke Dabo oke ini bisa menjadi gol kita sih dan iya tentu saja Ribery disana tak terjaga dan gue pernah harus ini menjadi balik tim kita pastinya umpan yang sangat bagus tadi dari Dabo kepada Ribery dia gak gak egois sih ketika melihat pergerakan Ribery yang lebih terlihat kosong daripada dia ketika dia memang dijaga oleh dari bolonya dan ya kita berhasil lunggul 1-0 0-1 menghadapi bolonya di derby kali ini walaupun memang derby yang tidak terlalu besar tapi ini memang akan menjadi derby yang cukup panas pastinya dari kedua tim oke take off lagi dilakukan oleh bolonya sekarang dia dikosong bola kasih ke Borgo di belakang oke sana ada Estro Kaskemede lagi ada Suriano oke coba dijaga-jaga oleh pemain kita oke Mankovic tadi gagal untuk memotong Dalbert sekarang potong bola berhasil pulgar mantap sekali main muda kita pulgar yang sebenarnya jarang kita mainkan dia punya visi bermain yang cukup baik juga tadi di belinya tengah dan ya kontrol yang kurang baik dari Ciesa tadi bola berhasil keluar dari lapangan pertandingan oke ditch kasih ke Borgo medel sekarang gue kan coba untuk fokus sedikit dulu ya soalnya ini gue main live untuk pertandingan kali ini oke Zerkowski kasih ke Pelahopik oke gagal lagi tadi kita di lini depan itu gue sedikit terbengung soalnya fokus banget untuk melakukan goal lagi gue takut untuk kita kena comeback di pertandingan kali ini dan ya gagal lagi serangan yang dibangun tadi di hitung kita bagus oke Zerkowski sekarang tadi Pak Zelen berhasil memotong bola Iberi di tackle aja oleh medel tadi itu tackle yang cukup keras sih ini tidak mengenai bola pastinya itu kalau kita yang melakukan tackle begitu pasti sudah tertentu masih di pass memang agak sedikit jahat sih kalau untuk urusan difficulty gini oke penyamatan yang cukup baik tadi dilakukan oleh Zerkowski pastinya oke Dalbert ayo kita coba bangun salin balik dari sisi kiri masih berlari dia overlap melihat pergerakan dari Flowfic shooting dari Flowfic dan ya masih kurang pas ya sudah bagus overlap dari Dalbert dan ya dia melihat pergerakan dari Flowfic tapi penyelesaian dari Flowfic yang masih melebar di sisi kiri dan itu sangat tipis sih sebenarnya bisa menjadi gol dia di pertandingan kali ini dan gue cukup bagus melihat Flowfic yang pintar untuk mencari positioning di lini belakang dari bolonya Zerkowski kasih ke depan saja ada Dancovic sana berubut bola dan mati adesro oke cati dekat di Dalbert sekarang kasih dekat saja ke Zerkowski oke buka ke arah Dalbert lagi Soloran lagi dia coba mencari temannya ada Zerkowski tapi terlambat sepertinya tadi Dalbert memberikan bola ke Zerkowski yang meminta bola oke bermain di belakang Tomiyasu kasih ke Beach oke Sansoni sekarang dipotong oleh Dabu keluar dari lapangan pertandingan oke medel disana Dabu sekarang oke Flowfic berebut dia dan Tomiyasu tapi gagal Nurkowski kasih ke Pulgar Nurkowski lagi buka ke kiri ada Dalbert oke Dalbert coba bawah sendiri kasih Kari Berry oke gagal lagi ini berbahaya sih bisa jadi saman paling mereka di pertandingan kali ini oke mantap sekali oke Cesa bisa jadi gol ini sih dan ya itu dia gol dari Cesa di pertandingan kali ini gol kedua kita di pertandingan kali ini dan Cesa melihat posisi yang kosong ditinggalkan dari Tomiyasu tadi sehingga dia bisa berhasil merengsek masuk ke dalam penalti ya memang 4 dari Flowfic ya terbosan yang cukup baik Tomiyasu yang cukup buruk ketika melepas Cesa di lini belakang gol yang cukup baik sih dilesapkan oleh Cesa iya walaupun memang agak tipis takutnya gue tadi tuh golnya keluar tendangan yang gue lesapkan oke kita berhasil ungkul 0-2 di pertandingan kali ini setidaknya ini sedikit mengobati luka kita ketika menghadapi Atalanta walau memang bolanya bukan terlalu kuat tapi memang ini derby dan wajib kita menangkan oke Orsolini direbut tadi Albert sekarang Zorkowski oke di Barry tadi terlambat untuk memberikan bola ketika tidak melihat temannya sih dengan dengan dia dan Mattia Destro oke Soriano gagal lagi dan berbahaya Mattia Destro disana oke Dragowski berhasil memotong bola yang baik kiriman dari Soriano kepada Mattia Destro bulgar sekarang oke pertama habis kita berhasil ungkul 0-2 berkat gol dari Frank Ribery dan Federico Ciesa pastinya di menit 12 dan menit 41 dan ini sedikit membuat gue senang sih melihat permainan permainan tim kita tapi walaupun memang agak gue kurang masih kurang melihat permainan yang cukup bagus masih dalam tekanan sepertinya permainan kita dari bolonya dan sedikit rapuh bagian lini pertahanan kita seperti tadi hampir saya Mattia Destro kita kecolongan karena pergerakan dari Mattia Destro tumpan dari Suriano tadi lima pertama oke Sansone sekarang kasih Mattia Destro Hazila coba jaga disana oke hasil saya dipotong dalbert sekarang diberi kasih ke Vlahovic oke tumpan terobosan ke arah Ciesa di sisi kanan coba dijaga oleh Beats oke kasih ke Vlahovic kasih ke belakang ada Zurkowski dan iya mencoba untuk langsung syuting ke gaung tadi melihat sedikit terbuka tapi selangsung dipotong saja dipotong saja oleh lini belakang dari polonya dan Govic kasih ke Vlahovic over dekat ke Ciesa Ciesa melihat pergerakan Dabo tapi Dabo kenapa berhenti berlari tadi cuma meminta untuk maju ke depan apun gue tahu dia tapi kita dalam posisi menyerang walaupun dia sebagai pemain tengah seharusnya inisiatif untuk maju aja sih dia bermain di lini belakang sekarang Andrea Poli masih ke belakang Tony Yasuo ke depan saya Mathia Destro disana gagal tadi heading dari Mathia Destro yang coba berikan ke rakan si timnya ah Sansone berbahaya disana memotong oleh dari Melankovic oke Fennetti kasih ke Federico Ciesa ah coba untuk berikan ke Dabo tadi tapi masih bisa dipotong oleh Soriano Mathia Destro sekarang berbahaya oke kart yang cukup buruk sih tadi tidak bisa langsung diambil oleh Fazila yang tidak terlalu oke Soriano sekarang Melankovic oke dipotong oleh Melankovic tidak tahu apa yang dilakukan tadi oleh pemain dari bolonya oke masih bisa direbut lagi berbahaya nih Mathia Destro merebut bola disana oke pulgar berikan kepada Ribery telahuk sekarang itu pelanggaran sih seharusnya cuma kita masih play on masih bisa diberikan wasit karena masih bisa waktu menyerang dan ya masih gagal tadi kumpan dari Ribery oke syuting yang keras dilakukan oleh Zorkowski walaupun memang syuting pertama dia di pertanyaan kali ini tadi gagal dan ini syuting kedua dia walaupun masih melebar lagi tapi cukup baik anak muda ini untuk mencoba mengambil inisiatif melakukan tembakan langsung ke arah gawang dari bolonya ya cukup baik Zorkowski dan ya kartu kuning untuk medal untuk tackle dan tadi dilakukan di lini tengah dan ya itu pantas ya diterima oleh dia ketika menekel flahovit ya kalian memang cukup keras itu tapi memang tadi juga si play on wasit ketika melihat kita dalam kondisi menyerang kalau diambil juga itu bakal jadi free kick yang cukup jauh jadi gue untuk coba manfaatkan itu manfaatkan serangan cepat ke arah lini belakang dari bolonya tadi medel kasih ke Soriano baik pulgar sana tidak berhasil juga destro oke Milan Kovic cut yang baik sekali ditujukan oleh Milan Kovic oke kasih ke pulgar mantap pulgar coba oh tackle yang pas di bola tadi kepada pulgar tadi terlambat sekali pulgar untuk memberikan bola ketika dia berhasil disusul dan ya itu sepakan yang keras dari penyerang bolonya dan ya itu memang tackle yang berbahaya untungnya pulgar langsung berdiri cepat tidak langsung melakukan protes dan memang serangan yang dibangun oleh bolonya cukup cepat tadi oke Kovic disana masih karena ah gagal tadi di Sundol Kovic sekarang ke Miyasu masih mengasih bola mereka ada medal disana masih ke Soriano Ad Galber oke masih masih tidak tahu kemana kepengan tadi dari lini depan bolonya geberry sekarang kasih ke Vlaufic ah gagal lagi oke pelanggaran pasti nunggu cuma mencari pergerakan dari akan steamnya oke backheal tadi dari CS untuk melakukan terobosan kepada Vlaufic tapi masih bisa dihalau oke berbahaya disana oke lebih dekat ke Drakovski awas kempen ke Vanity kembali ke melawan covid ke Dabu memberikan kepada CS lagi CS masih mencari pergerakan penuhnya masih ke Dabu oke Vlaufic sekarang oke Ribery ah kontrol yang kurang baik dari Ribery ketika mau melewati baik Tomiyasu meski arah kiri ada ditch oke CS untuk merobot bola tapi masih main di belakang dari tim bolonya Aziela sekarang masih turun dengan covid cukup tenang tadi yang memberikan bola Dabu Ribery ah gagal lagi dipotong cukup keras permainan dari bolonya mereka mereka bermain cukup keras di pertanyaan kali dan dua kartu kuning diterima oleh medel dan sekarang andrea poli baik sekali pertandingan yang dilakukan oleh pemain lain kita di pertanyaan iya cukup keras pelanggaran dilakukan poli ke Zyrkowski tadi Albert dekat saja dia ke pasila kembali ke Albert oke Albert coba soloran di sisi kiri melihat Zyrkowski oke gagal lagi bola yang lebih dekat ke luar dari lapangan pertandingan bayi kasih ke korbo kopsi ke depan saja lepas Zila disana mantap sekali hiring dari Fazila langsung diterima gagal tadi terlalu kencang dribble dari dan itu oke bermain di belakang mereka padahal tertikgal 0 2 dan ya habis pertandingan kali ini kita berhasil unggul 0 2 dan kali ini berkat gol dari Ribery dan Cieza dan itu semoga kita bisa naik kita akan lihat hasil-hasil dari musuh-musuh kita di pepan atas dan ya pertanyaan cukup baik ditunjukkan oleh kita Ribery sebagai man of the match di pertanyaan kali ini oke oke kita lihat oke belum malam sebelah sepertinya oke Milan berhasil menang seri Napoli kemudian Juventus kalah lagi dari Internasional dan Roma menang dari 31 Losasulo Atalanta oke dia mengalami kekalahan dari Spal pastinya dan ya Spal sepertinya lebih kuat daripada Atalanta dan Spal di pertandingan putaran pertama ini kita masih mengalakan Spal kan di kandang kita kalau kita belum bertandang ke Palomaza ke kandang mereka dan yang gak ada pergerakan di papan atas pastinya kita hanya mempersempit jarak menjadi 5 poin kepada Napoli dan itu cukup baik sih berbeda oke sama poin kita dengan Juventus dan Atalanta perubatan posisi 4 pastinya berbeda 2 poin dari Napoli oke Inter dan Napoli Torino maksud saya Torino tadi beda 2 dan Inter dan Napoli berebut posisi atas pastinya ini cukup baik sih kita sudah sedikit memperkecil jarak oke untuk manager over pastinya akan gue skip di Master League ini terau mengumumkan kalau dia akan pensiun di dunia sepak bola di akhir musim ini dan gue dukung sih karena dia juga udah gak mudah lagi dan kita lihat performa dia yang cukup menurun pastinya ada scooting dan tidak oke ya ini seperti yang kalian lihat seperti kemarin ini pemain-pemain yang akan gue tarik sih dan ya yang pastinya bakal gue tarik sih si si meone terus ya ada ada konti gua berapa bisa manggil dia ke firentina gak terlalu ini dan ya fairout akan gue panggil coba balik ke firentina keeper ada lafon yang memang overriding cukup bagus 79 dan dia masih berumur 20 tahun dan pasti akan gue coba untuk panggil di episode selanjutnya dimana kita sudah masuk ke transfer window biragi 27 tahun 78 left back agak susah bersaing dia dengan neri dan dalbert kayaknya biragi gak akan gue coba untuk panggil dan gue akan coba untuk cari-cari pemain talia lainnya oke mungkin segitu dulu sih untuk episode kali ini sampai jumpa di episode selanjutnya jangan forget to like comment and subscribe i'll see you next time goodbye